assalamualaikum kembali lagi sama aku kali ini aku mau masak kepiting saus padang ya tapi bumbunya suka-suka aku ya mungkin enggak mirip gitu aku bumbuin sesuai selera aku aja ya ini ini bumbu yang udah aku siapin merah-merah putih jahit daun jeruk daun salam asam jawa dan ini aku rebus dulu ke pitingnya aku tambahkan juga siput lainnya kayak cumi itu tapi udah enggak ada jadi aku pakai yang ada aja aku rebus dulu cuminya siputnya kayak gini aduh ini kameranya agak goyang-goyang karena aku mau pakai tripod tripodnya kena minyak jadi kalau dibutuhin hape tuh jadi jantung kayak gitu udah lah ini seadanya aja ya ini juga masih belajar dan persiapannya matang ini dia cuminya aku masukin ada juga cumi soto ini akhirnya jadi agak keruh ternyata tinta cuminya ada yang ketinggalan kayaknya padahal udah aku buangin tapi masih ada yang ketinggalan jadi masih proses rebus nanti setelah matang aku aku akan dicuci ya biar hilang kotornya dari tintanya sebenernya gak kotor sih tapi pengaruhku warnanya nanti jadi agak gitu ya ini dia udah selesai dicuci aku tiriskan ini dia nanti gak mau aku masuk aja lanjut ini dia bumbunya aku langsung mau tumis aja aku tumis bawang dulu sama daun salam daun dirumuk sama asam cawan ya aku suka lupa aku dengar ini tumis sampai matang sampai tomatnya aja tomatnya juga gak blender mau yang simple-simple aja serba diiris kalau di blender kayaknya kamu tomat satu malah habis di itu kayak gini terus lanjut nanti aku tambahkan bumbu penyedak kayak garam gula enggak sih garam gula ya garam penyedak rasa merica kayak gitu tapi aku tambahkan sprit ya aku lupa kalau sprit jangan ditulis jadi manisnya dari sprit aku tambahkan sprit aku tambahkan juga saus tomat bebas saus tomatnya apa aja yang penting mungkin warna itu jadi merah kayak gini tuh aku tambahkan air air gak usah banyak-banyak soalnya nanti mau ditambahin sprit ini udah aku tambahin sprit tinggal aku masukin aja si putnya tunggu sampai selesai aduk-aduk sedikit sampai nanti mendidih tutup sampai agak sat gitu ini masih aku masukin aku kasih cuman beberapa cumiannya ini semuanya aku rebus dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati